selamat menikmati rame banget oke berarti ini adalah mahasiswa dari Indonesia mungkin seperti itu yang ada di Malaysia dan berkunjung ke bazar Ramadan dan juga berbuka puasa di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM wow sangat seronok sekali lah mesti lah guys ya jom kita tengok videonya guys tapi terlebih dahulu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channelnya Rian Bekti jom kita tengok videonya, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh benda jadi bang Willy kita sekarang-kara dimana bang oke selamat siang semua petang-petang oke selamat petang semua so this week we gonna fresh right, not live video terakhir oke so sekarang ini kita ada dekat dalam UKM UKM oh UKM kita ada dapat komersial pada menu number that's dikirim ada ada kan baza dikirim ada program first night di sini kecil banget suaranya tengok-tengok lah kita tengok, kita tengok kita orang ingat kecil-kecil besar-besar nah hari ini jadi rencananya aku sama bang Willy kita mau berbuka di UKM yes jadi kebetulan di sini memang sebelahnya ada bazaar jadi kita oh enak ya tengok-tengok dulu lah ya kan bang Willy kita harus mendukung program-program mahasiswa mahasiswa student-student UKM wey asik kayak kali apadah nggak beli oke jom lah kita tengok tapi nggak apa kita promote oke 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 korang-korang yang ada di sekitar UKM boleh lah datang ke bazaar UKM oke tak datang kalau datang beli oh yeee boleh eh boleh 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 jom lah bang kita tengok ya bang let's check it out oke oke kalau kita lihat guys ya pertemanan antara dua orang ini antara orang Indonesia dan juga Malaysia itu sangat-sangat akrab sekali udah macam sahabat karib macam tuh lah guys ya jadi mungkin itu juga istilahnya memupuskan ya mungkin pandangan orang-orang daripada teman-teman sekalian yang netizen-netizen agak-agak gimana gitu kan yang suka provokator yang suka istilahnya kayak nge-nge dan lain sebagainya ya kalian lihat lah bagaimana persahabatan pertemanan mereka berdua ini ini orang Indonesia dan juga orang Malaysia ketika sampai disana dijamu ditemani maksudnya disambut dengan hangat dan lain sebagainya itulah yang istilahnya sebenarnya terjadi bukan seperti yang di sosial media yang cek cok dan lain sebagainya ya Allah oke lanjut guys oke boleh 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 penasaran ya bazar romaton dekat UTM ini oh berarti anak muda semua ini disini guys rata-rata ya oke oh ini mahasiswi mahasiswa gitu guys ya oh banyak jus juga ini air-air semua ya jadi bazar ini memang student semua jadi kreatif lah orang-orangnya jadi kreatif lah orang-orangnya jadi kreatif lah macam betul luar biasa oke kita tengok lagi oke oke sekarang saya ada jual popis popis ini seringkata untuk popis yang besar tengok minum oh sedap tu ya jangan kata kan saya mau dia dia on dia ini empire dia apa empire dia apa empire dia tak paham sangat lah dikit empire ada sedekah ada sedekah ya bang eh sedekah banyak sedekah banyak selamat kita mesti tengok lah gesia mesti tengok kalau biasakan FS channel dan lain sebagainya kebiasaan yang saya alami juga ketika saya membawa jemaah malaysia di mecca ataupun di madinah seperti itu kebiasaan mereka itu suka mentraktir ya sama dengan orang indonesia itu suka mentraktir itu yang saya alami ya teman-teman mau orang malaysia maupun mau orang indonesia itu kebanyakan mereka suka mentraktir banyak istilahnya kalau dari jemaah-jemaah malaysia itu saya kadang dibelikan makanan ya ustad napa ya kan macam tu dia cakap macam tu kan kalau di malaysia kalau jemaah malaysia dia cakap pasti ustad lah kat saya kan macam tu ustad nak apa macam tu pasti kalau tak saya ambil lepas tu dia bagi bayar macam tu logisia itulah yang membuat saya itu kadang wow sebegini lepas tu saya bersama dengan jemaah-jemaah indonesia juga yang luar pulau yang kalimantan yang biasa saya bawa tu orang samarinda kalimantan terus banjar dan lain sebagainya jakarta juga ada ya kan tanggerang juga ada karawang juga ada dan jarang sekali saya membawa istilahnya orang-orang jawa timur jawa tengah itu jarang dulu-dulu awal-awal itu memang jarang seperti itu dan juga ada juga si jawa tengah akhirnya seperti itu dan alhasil apa guys yang saya temukan sama jadi persamaan antara orang malaysia dan orang indonesia itu suka membayari ataupun suka mentraktir saya waktu itu beli sorban gitu guys sama orang indonesia sama ibu-ibu yang dari kalimantan itu oh yaudah bayar sekalian aja saya yang bayar oh my god meskipun saya menolak dia tetap memaksa seperti itu guys ya dan banyak lagi kejadian-kejadian yang membuat saya itu macam wow hebat ya negara kita ini Indonesia dan Malaysia orang-orangnya itu saling menghargai dan suka mentraktir suka bersedekah macam itu guys ya dan di video ini juga ya kan abang ini abang yang putih ini guys membayar pesanan daripada abang yang hijau ini nah itulah konsep daripada kehidupan yang saling merangkul seperti itu guys ya keren banget keren banget tapi ini gak tau ya kebenaran daripada videonya mungkin owner-nya yang sedekah ataupun abang yang putih tadi saya tak faham juga tapi abang hijau ini yang memberikan terima kasih ucapan terima kasih kepada yang putih tadi guys sebab itu jadi bagi teman-teman yang menonton ini kalau baterai masih buka jangan lupa beli popis popis by tiki tiga ketol popis popis itu hato ya guys tapi enak karena kehasikan di bazar ramadhan kami sampai lupa kalau kami mau berbuka di masjid UKM so kami terlambat deh untuk datang ke masjid UKM oh udah penuh wow oke rame banget ya guys jadi sekarang kita udah ada di UKM di masjid UKM sebenarnya kami datang terlambat jadi alamnya dapat tempat untuk berbuka karena dia tuh modenya kayak satu nampan gitu saat itu tuh dijatang untuk orang makan bersama macam itu kalau udah penuh terlambat datang terdapat ya terdapat jadi harus pandai-pandai cari yang mana nih yang masih berdua atau sendirian atau bertiga gitu oke gitu lah berbuka di UKM biasa mereka berkelompok gitu ya guys oh sedap nih guys nasi ada kurma makan kurma dulu lepas tu makan nasi ini air sedapnya semua main HP ya pastilah ya kan oh ada yang mengaji juga guys ya mungkin mereka mengaji ya kan mahasiswa-mahasiswa itu tidak menyenyakkan guys waktu yang ada Alhamdulillah sedah dan sedah nih guys saya biasa kalau di Arab juga makannya seperti ini guys ini makan yang membuat kita rukun damai macam itu ya kan ini sunnah-sunnah Rasulullah biasa jamaah tableau juga mengamalkan hal yang demikian ya di Malaysia juga universitasnya seperti itu dan kalau kita ke pondok pesantren yang ada di Indonesia di Habaib para Habaib seperti itu mereka juga makannya seperti ini itu kebanyakan seperti itu mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad s.a.w. ya rata-rata ada pondok banyak pondok itu yang menganjurkan seperti ini ataupun melakukan tradisi seperti ini guys termasuk di Malaysia juga ini di UKM cara makannya seperti ini juga ya jadi kita lebih akrab di Arab juga seperti ini guys sangat seronok untuk menciptakan ke akrapan ya itu bagusnya oke oke masya Allah selesai alasnya dibersihkan masing-masing oh patut dicontoh guys begini ya ternyata apa namanya ya pendidikan yang ada di UKM seperti itu jadi melatih kita juga untuk mandiri untuk istilahnya bisa apa namanya guys bertanggung jawab meskipun itu hal-hal yang sepele karena istilahnya makan terus habis itu dicuci sendiri itu memang sebuah hal yang keren banget sih menurutku daripada istilahnya orang-orang habis makan terus ditaruh aja gitu guys ya oh itu perlu kita tiru guys ya buat kita semua yang nonton ini guys ya terutama bagi saya sendiri ya Masya Allah ini naik atas ya jadi udah sholat berarti gimana Bang Billy Buka Bang Billy namanya kenyang sholat kunda oke tarawih tapi tadi memang kalau di UKM nih tipe bukanya ya kayak gitulah memang langsung makan nasi memang gila tengok makan nasi apa itu untuk empat orang sepatutnya kalau kalau kita dua orang yang dapat satu itu aduh betul kekenyangan ada masa itu aku pernah makan saya baju aku XL pada double XL so memang UKM ni donation dia pun memang kau-kau lah sebab dia buang nasi pun bukan nasi nasi-gasi-gasi nasi ayam berlau sebanyak kuah belimpah betul dia ni habis buka langsung ada musafir-musafir yang daripada Johor pergi ke UKL nak buka puasa UKM boleh singgah tapi ingat dulu UKM ni ada student juga dan tak semua student tu mereka bertaja pada sendiri betul betul selainnya pandemuan ni dia membagikan donation ni kepada student tapi kita dapat tengok semua student ramai wah ramai tadi untung kita dapat ya kita kita tadi datang lambat kan datang lambat lagi kita tadi kebazar kan setiba disini udah ramai udah penuh orang aduh bingung tuh mana nih tak dapat untung dapat lah so so guys mungkin ada satu lagi weeks ke depan kita boleh buat satu review orang boleh bagitahu kita orang bagi tempat yang interesting yang mungkin something new yang mungkin yang tak dapat tengok lagi yang boleh kita share kat dia so boleh comment kat bawah kita buat sesuatu jadi ya itu dulu lah tunjuk kita kali ni abang pilih so jangan lupa like komen dan subscribe follow IG ku dan IG nya abang bilih apa bang saya sudah pilih oke aku dan berarti see you next video bye bye oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya video dari abang rian bekti dan juga kak billy guys ya keren banget istilahnya sharing hal yang berbeda daripada yang lain ya guys ya yaitu bazar ramadhan yang ada di universitas kebangsaan malaysia atau UKM dan juga berpuasa di masjidnya seperti itu dan suasananya seperti itu guys ya mengagetkan sekali karena baru pertama kali aku lihat seperti ini ya guys ya istilahnya di Malaysia ataupun di UKM ini mengamalkan ya kan apa yang ada di Arab Saudi juga atau bisa dikatakan tradisi Arab mungkin bisa dikatakan seperti itu ya guys ya karena saya tahunya makan-makan kayak gini tuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang Arab yang melakukan dan bahkan setiap ada acara dan lain sebagainya di Arab tuh pasti seperti itu guys beda dengan kita yang makannya sendiri-sendiri kadang prasmanan dan lain sebagainya kadang catering dan lain sebagainya pasti seperti itu kan nah kalau kita lihat istilahnya di Arab Saudi dulu waktu saya juga mengaji di kediaman Sheikh di sana ya di Mekah nah disitu juga makannya seperti itu guys satu nampan itu ada lima orang sampai enam orang karena nampannya itu besar sekali ya kalau itu tadi kan agak-agak kecil gitu untuk empat orang nah itu guys ya dan kita itu bergabung dengan orang-orang ada orang Negri ya kadang terus ada orang Pakistan ada orang Arabnya Masya Allah jadi kita ngobrol seperti itu guys ya membangun istilahnya persahabatan membangun pertemanan yang lebih erat lagi mungkin itu tujuannya kenapa Rasulullah s.a.w. itu ketika istilahnya disebutkan di usaha-usaha ataupun orang-orang yang cerita pasal bagi Nani Muhammad s.a.w. keseharian bagi Nani Muhammad s.a.w. ketika makan Rasulullah s.a.w. juga suka istilahnya berbincang-bincang seperti itu guys ya Wallahu'alam itu kalau saya tidak silap ya jadi Rasulullah s.a.w. itu kalau makan tak diam saja tapi berbincang-bincang seperti itu guys ya oke itu saja video kali ini guys jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terima kasih Bang Rian dan juga Bang Billy ya yang sudah membawa kita jalan-jalan di UKM Allahu Akbar seronok sangat ya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax